Halo sobat, jumpa lagi dengan Ati. Nah kali ini saya nggak kuliner kemana-mana, tapi saya mau jual gorengan. Hari ini saya mau bikin gorengan. Saya sudah kangen sama tahu isi, atau orang sebut juga kata tahu peletok. Ada yang sebut lagi tahu berontak. Gatau, yang penting rasanya aja enak, entah itu apa namanya. Oke, mari kita ikuti masak-masak kita hari ini. Nah ini bahan yang mau saya pakai untuk tahu isi dan apa itu, mendoan ya, goreng tempe, tempe goreng tepung ya. Tempe goreng tepung, nah dan ini ada kol, kubis, dan nanti dicampur dengan wortel untuk isian tahu isinya ya. Dan ini ada tempe yang sudah saya belah-belah, nah ini tipis-tipis. Dan ini ada tahu, dan saya beli tahunya yang sudah digoreng ya, yang sudah digoreng. Terus ini bumbu untuk, dan ini ada daun bawang, nanti saya campurkan untuk ini, isian tahu isinya, dan bawang putih saya cincang. Dan ini bawang putih ini nanti saya tumbuk, saya giling, saya bagi kunyit sedikit, itu untuk nanti di, bumbu untuk ditepung. Di kulit tahu isi dan tempenya nanti, nah dan ini ada garam, penyedap rasa dari jamur, terus ini lada bubuk, ini goreng, dan ini tepung. Oke, mari start kita. Nah, kita tumis dulu, itu bawang putih ya. Kita tumis bawang putihnya. Sudah haruk. Kita masukkan carrot-nya, wortel-nya. Jadi isiannya itu boleh, dengan apa aja ya, ada juga yang biasanya orang bikin itu, ada yang pakai bihun, untuk isian tahu isinya. Isi dalam tahunya itu, kadang ada yang pakai bihun, dan ada yang pakai kol, ada yang pakai toge juga. Jadi, saya pakai bahan seadanya. Nah, ini saya pakai ini aja, pakai magi blok, ya. Terus, kita masukkan kol-nya. Sudah sedikit layu. Sudah sedikit layu, kita masukkan daun bawangnya. Masukkan daun bawangnya. Cantikkan warnanya. Merah, koning, hijau. Kita bentar saja, yang penting layu, sudah matang. Nah, oke. Matang sudah. Tadah. Nah, ini isian untuk tahu isinya, sudah matang. Kita belah tahunya. Kita belah satu-satu. Kita belah tahunya itu yang kecil, ya. Kalau di sini dibilang itu tahu pong. Tahu yang mudah digoreng kayak gini kan, itu dibilang tahu pong. Kalau kita belah, kita masukkan isiannya. Tuh. Tahu isi, ada yang bilang tahu isi, ada yang bilang tahu susur, ada yang bilang tahu peletok. Tahu yang penting rasanya saja enak, ya. Tuh. Kita masukkan pongnya lagi. Tuh. Setelah diisi, cantik kan? Nah, tinggal sekarang kita bikin adonannya. Nah, ini bawang putih dan kunyitnya tadi, ya. Yang saya pakai untuk di adonan tepung. Kita haluskan dulu. Nah, sudah halus. Dan ini saya bikin adonan tepungnya untuk tahu dan untuk tempi saya jadikan satu saja, ya. Sama saja itu. Kita tambahkan air. Kita tambahkan air. Saya tambahkan. Saya tambahkan. Saya tambahkan. Saya tambahkan. dan garam. Nah, adonannya sudah jadi. Siap kita goreng. Nah, tadi semuanya sudah disiapkan. Dan sekarang kita tinggal goreng. Ya. Sudah mirip-mirip ibu jual gorengan, kan? Sudah mirip-mirip ibu jual gorengan. Gak apa-apa. Saya juga dulu sebelum jadi TKI juga suka jual gorengan. Yup. Kita goreng. Kita panaskan minyaknya. Kita gunakan minyaknya yang banyak. Nah, kita goreng tahu dulu. Banyak, kan? Nih, siapa yang mau nih boleh datang nih. Siapa yang mau boleh datang nih. Bikin goreng banyak ini. Takunya dulu. Terima kasih. Hai tahu isi jual gorengan kita hari ini tadaaa ya uuuu mantul Tahunya Wuh cabainya Cabainya pas banget Kemarin di pasar Saya dapet cabai yang kecil-kecil Kayak gini Cocok banget kan untuk makan goreng Kita coba satu ya Kita coba satu Tahuk Cabainya Kering, renyak Tunggu 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 Enak banget Memang cocok banget cabainya Sekarang tempe Tempe ya Ini dimakan pakai sambal terasi Makan pakai sambal bacan Nasinya anget Begitu aja sudah nikmat banget Makanan wong besok Tapi bikin lagi Seperti biasa Kita bagi untuk tamu yang ada di 18 Di 18 Mereka sedikit tertidur Karena sudah terlalu lama Disini Sudah bosan banget ya Kasian Tunggu Terima kasih Tunggu 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 oke sudah selesai dan ini tb nya juga sudah matang semuanya terima kasih bagi teman yang sudah tonton semua dan jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya bye bye tak bikinin gorengan boleh makan gorengan boleh lah tapi lucu deh tapi disisain satu lagi takut ada kegur air bener juga ada di dalam dicoba itu tempe tentang siapa ini opung bilang sama anaknya minta doanya untuk opung biar cepat pulih bisa pulang nasi anget nah itu makanya aku sampai sekarang belum pernah ketemu mama yang di atas tapi opung sering pas aku selamat menikmati